Pertimbangan Presiden Pertimbangan Presiden Sebelumnya Presiden membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara KPK dengan Polri. Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Masukannya kan kita itu ngasih masukan alternatif paling ekstrim kanan ekstrim kiri dengan masing-masing pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang memutus tetap Presiden. Pak usulan-usulan itu apa aja Pak? Banyak semua alternatif yang muncul di media itu ada. Misalnya dilantik lalu diberhentikan, dilantik mengundurkan diri, ya kan? Atau mengundurkan diri tanpa dilantik. Tim tersebut akan mewakili kewenangan cukup besar dalam mengatasi konflik dua institusi itu. Tim ini bisa juga sampai memanggil jajaran KPK dan Polri dalam proses pencarian lantai.